Pemirsa kembali di Breaking Eye News, banjir juga melandai wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Kampung Pulau RW 5. Menurut informasi yang kami dapatkan, pemirsa, kondisi air semakin tinggi, kali ini mencapai pinggang orang dewasa. Dan meski warga berpatroli di RW 5, Kampung Pulau, untuk mengecek ketinggian banjir. Dan bahkan di RPTRA, Kampung Pulau, Asri, juga ditutupi atau tertutup oleh gedangan banjir. Sementara itu, pemirsa banjir juga merendam beberapa minibus yang terparkir di halaman belakang gedung SKKT. Ada satu minibus bahkan diketahui alami korslet. Tidak hanya kendaraan pribadi, banjir juga membuat separuh badan angkutan umum pun terendam. Pasca banjir melanda kawasan Kampung Pulau, aktifitas warga pun nyaris lumpuh total. PEMPAPATMU 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 Dan pemirsa kita segera terhubung dengan kontributor INews Sofyan Firdaus, tempatnya di jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Selamat pagi Sofyan. Rekan Sofyan, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi banjir di lokasi Anda saat ini? Pak Gipram, saya bisa dapat gambarkan bahwa di jalan DI Panjaitan menuju Rauh Mangun tidak bisa dilintasi oleh kendaraan, kendaraan Roda 2 maupun Roda 4. Karena banjir merendam jalan DI Panjaitan tinggi 40-60 cm. Sofyan, di lokasi Anda berdiri saat ini ketinggian banjir mungkin hanya mencapai di atas mata kaki. Lalu, bagian dimanakah terparah ketinggian banjir di wilayah Anda saat ingin melaporkan? Jadi, di tengah jalan DI Panjaitan ini sudah tidak bisa dilintasi dan motor-motor pun masih menunggu ketinggian air di turut di Jepram. Oke, apakah di sekitar sana juga ada daerah perumahan? Rekan Sofyan? Di sekitar sini tidak ada perumahan, hanya perkantoran. Namun, perkantoran tepi tidak buka kan? Ya, menurut pandangan mata Anda sendiri, Rekan Sofyan? Di depan hal sebut terjaga kecawang ini, juga tidak lagi bisa dilintasi. Karena dalam kedalaman sudah mencapai 40-60 cm. Ya, Sofyan, saat ini beberapa mobil terlihat menepi, apakah memang di sana mobil tersebut tidak bisa benar-benar melintas dan memang tertahan? Jadi, sejumlah mobil yang ingin melintas akhirnya bertahan di tempat yang tidak terlalu dalam karena tidak bisa melintas di jalan tersebut. Sejumlah bus batuai pun akhirnya mengantri tidak dapat melintas untuk ke halte bus cawang. Ini di samping halte bus Transjakarta di sana, Sofyan, apakah memang aliran listrik di sana memang sudah dipadamkan untuk mengantisipasi terjadi sengatan listrik? Ya, di halte cawang sendiri masih di alir listrik dan masih dibuka untuk umum. Namun, karena banjir, penumpang tidak lagi bisa mengakses ke halte bus Transjakarta. Kalau kondisi pada saat ini di sana, apakah hujan masih terus mengguyur? Apakah memang ada potensi banjir akan segera surut? Apa sebaliknya? Jadi, sampai saat ini, menurut warga, bahwa ketinggian air terus meningkat karena hujan tidak munjung terhadap. Ini terlihat di gambar yang saat ini ada dua motor yang nekat melintas. Apakah memang di depan sana ketinggian banjir pun lebih sedikit atau bahkan lebih tinggi di sana? Lebih tinggi, Pram. Jadi, mereka beda motor yang mungkin nekat. Kita lihat saja bagaimana ini sepertinya akan mordok, karena ketinggian air sudah lebih basah di atas mesin motor. Nah, kalau sejauh ini dengan tindakan nekat para pengendara motor atau roda dua di sana, apakah sudah ada petugas lalu lintas yang memang akan mengalihkan kendaraan atau mengevakuasi para warga yang terjebak banjir di sana? Sampai saat ini belum terlihat petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas. Hanya sejumlah petugas dari tata air yang melakukan membantu para pengendara untuk menangkat motornya yang mordok. Begitu, Pram. Nah, jika memang di sebelah kanan Anda adalah halte bus Transjakarta dari Panjaitan, ini artinya memang aktivitas Transjakarta bas di sana, lumpuh total, dan ini menghubungkan ke arah mana saja, Sofian? Jadi, sampai detik ini bahwa halte Transjakarta Cawang Setoyo ini tidak beroperasi karena tidak ada penumpang yang bisa mengakses halte bus Transjakarta. Bahkan bus Transjakarta sendiri akhirnya mengantri dengan sejumlah pengendara lainnya untuk melintasi jalan dari Panjaitan menuju Rao Mangun. Begitu, Pram. Ya, Sofian, dari gambar yang Anda kirimkan, sejumlah mobil masih tertahan atau terjebak di sana. Lalu bagaimana dengan pengemudi yang ada di sana? Sofian, saat ini apa yang mereka lakukan? Para pengemudi akhirnya turun dari kendaraannya dan menepi untuk sekedar membeli makan untuk menunggu ketinggian air turut di DI Panjaitan ini. Gitu, Pram. Ya, ini gambar yang Anda baru saja kirimkan di depan ini adalah ini kendaraan yang marah dari mana ke mana, Sofian? Jadi, kendaraan yang dari arah Cawang menuju Rao Mangun itu masih terjebak mengantri panjang gitu, Pram. Ini apakah memang terjadi kemancetan di sana? Apakah memang mereka benar-benar berhenti memanikan mesin untuk menunggu banjir segera surut? Mereka yang pengendara ini terjebak di banjir yang akhirnya di depan itu kendaraan tidak agak berani untuk melintas di Panjaitan. Akhirnya memakaikan mobilnya untuk menunggu banjir segera surut. Gitu, Pram. Oh, ya, Sofian. Ini jalan ini memang jalan satu arah di mana mobil-mobil apakah tidak bisa memutar balik di sana untuk menghindari antisipasi dari rawan kecelakaan di depan di mana banjir semakin tinggi? Jadi, banjir dari Panjaitan ini jalannya satu arah, tapi dari arah Rao Mangun menuju Cawang pun ikut banjir begitu, Pram. Oke, jadi artinya mereka tidak bisa memutar balik pun tidak bisa, untuk menuju melintas ke depan pun juga tidak bisa di sana, Sofian. Ya, akhirnya para pengendara ini terjebak mengular kemancetan panjang di D.I. Panjaitan ini. Gitu, Pram. Ya, Sofian, apakah di daerah D.I. Panjaitan itu sendiri memang terdapat sebuah saluran kali di sana yang akhirnya luapan ini tumpah ke jalan? Dari pantauan saya di D.I. Panjaitan ini akibat luapan drainase yang tidak bisa menampung air hujan dan ditambah dengan luapan air kalis kipinan. Gitu, Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Sofian langsung dari kawasan D.I. Panjaitan Jakarta dan kami masih akan mencoba memperbarui informasi dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Sofian. Selamat-selamat, Pram.